Aduh, tiap hari ngepel garasi, tapi mobilnya nggak ada Alah teman-teman, sebenarnya dulu itu aku sama si Caca ada mobil Tapi sama si Caca, mobilnya dijual terus dibeliin coklat dong Ya ampun itu anak emang bener-bener ya Sekarang aku pengen jalan-jalan naik mobil, tapi mobilnya nggak ada Eh Caca, tanggung jawab itu mobil yang dulu kamu jual Aduh Bu, itu kan aku jual mobil demi beli HP iPod ini nih Beli iPod, anak kamu jual mobil beli coklat kok dulu aku lihat Ya kembaliannya buat beli iPod Ini anak bener-bener ya, aku tuh pengen loh Caca jalan-jalan naik mobil Aduh, kalau itu sih gampang Bu, tinggal pinjem sama tetangga depan rumah aja Eh emangnya dikasih Caca Harusnya sih dikasih ya, soalnya kan dia punya mobil banyak tuh Ya udah Caca, ayo kita coba pinjam Permisi Ayo Mobilnya dua Caca, satu Ferrari dan yang satu mobil double cabin Caca Apaan tuh mobil double cabin? Oh mobil ini kebuka Iya, tapi ini double cabin Oh iya Wah, kita pinjamnya Ferrari aja Hele, mau pinjam aja milih Permisi bro Bro, kami mau pinjam mobil, boleh nggak? Aduh, aduh, zaman sekarang kok kalian masih pinjam mobil Dasar kalian kismin Hele, bro, kalau kau nggak mau kasih pinjam mobil nggak apa-apa Tapi nggak usah ngatain orang kismin ya Iya, mentang-mentang orang kaya, sombong banget Ya, bukannya sombong, tapi kenyataannya ya aku punya mobil dua Dan kalian tidak punya mobil, berarti kalian itu kismin Alah Caca, udah-udah-udah Caca, nggak dikasih pinjam Sebel aku sama orang itu Caca Alah, nggak mau pinjemin mobil aja kok malah kita dihina-hina dibilang kismin Sekarang gini aja Caca, coba kita kuras aja tabungan kita di bank yuk Buat apa? Aku mau beli mobil Emang cukup? Ya udah, ayo kita lihat aja, kamu bakar kartunya kan Oh, bawa-bawa Oke Caca, langsung kita abisin aja tabungan kita, ayo lari Caca Biar kutunjuin sama dia, kalau kita juga bisa beli mobil Ayo, sini, ini ATM Caca, langsung Caca Ini mau ngambil berapa nih bu, semuanya? Semuanya Caca, ambil coba, tinggal berapa tuh uang kita tuh Bu, tinggal 10 ribu Ya ampun, uang kita tinggal 10 ribu Aduh, itu mah beli sepeda aja nggak cukup Caca Gimana mau beli mobil? Ya elah, Doritos juga nggak cukup ini mah Aduh, berarti kita bener-bener kismin dong Caca Terus gimana ini? Ah, yaudah gimana lagi bu, kita pulang aja lah Nanti kita cari kerja Semoga nanti aku bisa mendapat Eh, lho, Caca, ini ada orang pingsan nih Caca Waduh, ini kayaknya orang pingsannya keseluk duit deh bu Aduh, iya ya, kok dia gigit-gigit uang ya? Aduh, eh Caca, tapi kalau kamu lihat dendananya nih Caca Ini orang kaya nih Caca Iya ya, itu aja Aduh, duit digigit loh bu Aduh, gimana nih? Alah, udah nggak usah pikir panjang dulu Kita bawa dulu dia ke rumah sakit yuk Yaudah, kamu gendong lah Ayo, ayo, kita bawa dulu ke rumah sakit yuk Ya ampun, ini orang Tidur kok di jalan, gimana sih dia nih Caca? Iya, bahaya banget kalau kelindes Iya, tapi kan dia pingsan ya? Iya, yaudah, ada cepetan tubuh di bawah tuh Semoga aja ada dokter Soalnya kalau bulan Desember gini biasanya dokternya itu pergi liburan Oke, permisi Pak Dokter Oh, halo, ada yang bisa dibantu? Aduh Pak, tolong nih kami bawa pasien Tadi dia kami temukan pingsan di depan bang situ Oh, kalau gitu langsung bawa saja ke kamar nomor 2 Biar aku periksa Oke Pak Dokter Ayo, Cak, kita bawa dia ke kamar nomor 2 Aduh, ini bapak-bapak ini emang tidak tahu diri Pingsannya lama sekali Sini Pak, turun kamu, bawa-bawa di situ Wah, kalau saya periksa sih Bapak ini sakit Kadas, kurap, dan kutu air Loh, kadasan kok sampai pingsan Pak? Iya loh Pak, mana mungkin penyakit kulit sampai bikin pingsan Oh, bukan hanya itu Ternyata dia punya panu satu badan full Panunya satu badan full? Itu ternak panu apa gimana? Oh, yang saya tidak tahu Jangan tanya saya Saya kan cuma dokter Yaudah, tunggu aja nih Gak lama lagi dia pasti sembuh Ah, akhirnya aku sembuh Pak Dokter Siapa tadi orang yang bawa aku kemari? Aku tadi rasanya pingsan di jalan Dan tiba-tiba kepala aku langsung pusing Langsung aja deh Aku amruk di situ Orang yang menolong Bapak ada di depan ini Yang pakai baju biru sama baju pink Kok? Anak-anak ini ya? Iya Pak, benar Aku dan adikku si Caca yang menolong Bapak kemari Tapi aku yang gendong Wah, kalian luar biasa Aku salut sama kalian That way, kalian tinggal di mana ya? Oh, kita tinggal di itu Pak Jalan Mawar Putih nomor 25 Oh, kalian berarti warga Brokeven ya? Luar biasa Atas kebaikan kalian Kalian akan aku berikan Uang yang banyak Tapi dengan satu syarat Kalian harus membuat uang itu lebih banyak lagi Aduh Pak, gimana caranya? Kita kan bukan dukun Yang bisa ngembang-ngembangin uang Oh, ya tidak begitu Maksud saya gini aja deh Kalian gunakan uang yang aku berikan Untuk membangun kebun binatang Karena di Brokeven ini kan gak ada kebun binatang Jadi ketika kalian bangun itu Warga Brokeven itu akan datang kepada kalian Dan akan membuat kalian banyak uang Wah, ide yang bagus tuh Cac Berarti Bapak ini suruh kita Untuk buat kebun binatang Cac Wah, asik Aku sih suka banget sama itu binatang ya Bu ya Kalau begitu Langsung saja kita akan menuju ke tempat kosong Yang ada di ujung kota Brokeven Oke anak-anak Pegangan yang kuat Karena kita akan melaju dengan cepat Aduh, pelan-pelan Pak Itu adikku si Caca itu Tukang mabok Aduh, aku mau muntah ini Nyetirnya gak benar Tahan aja Cac Demi kita menjadi orang kaya nih Nah Cac Kita udah sampe nih Cac Di tempatnya nih Cac Wah, gede banget Bu Ini bukan cuma tempat yang gede ya Kita juga jadi gede loh ini Cac Iya loh, kita jadi tinggi Iya, ini kita disuruh ngapain ya Waduh, ini kita disuruh ambil makanan yang ini nih Cac Loh, abis itu kemana nih Apakah kita harus memberi makan Oh, ini ada zebra nih Cac Loh Oh, iya Kita suruh refill ininya Bu Oh, ditaruh disini makanannya ya Oh, betul sekali Wah, mantap Nah, ini juga Cac Kita itu bisa menambah hewannya Cac Bu, bu, aku mau bigi dong Eh, bentar dulu Ini aku tambahin dulu nih antelope nih Nah, kayak gitu Cac Tuh, ada antelope tuh alias rusa Emang antelope rusa ya? Iya kayaknya Ini dijadiin satu sama zebra gak apa-apa Bu Kayaknya gak apa-apa sih Cac Mereka kan sama-sama makan tumbuhan Oh, iya juga ya Aduh, ini kayaknya kita harus Cac Merekrut anggota-anggrota yang lain Cac Wah, itu sih ide bagus Bu Biar kita bisa mengembangkan ini Apa, ragunan kita nih Ragunan kebun binatang kali Apa bedanya? Ya bedalah, ragunan itu kan tempat Kalau kebun binatang? Ya kebun binatang ya kebun binatang Orang kebun binatang disini namanya bukan ragunan kok Eh Oh gitu Ini anak emang bener-bener ya Ini apa nih Cac? Ini tong sampah yang bisa kita bersihin Nah ini nih Bu, sini Bu Apaan? Katanya buanglah sampah pada tempatnya sini-sini Nah kamu itu yang mau aku buang itu ya Enak ada Nah kalau gitu Cac Sekarang aku akan pasang tempat duduk dulu Cac Oh, dimana Bu tempat duduknya? Disinilah Tuh, aku taruh satu di sebelah situ dan disini satu Mantap Jadi bisa duduk-duduk Iya dan disini juga bisa banyak kita buat sesuatu loh Jadi itu kebunnya kita bisa desain sesuka hati kita Cac Kasih ini dong Bunga bisa gak? Gak tau Nih, aku dapat duit nih Cac Ya ampun enak banget disini ya Ya iyalah kamu lihat tuh Pengunjungnya aja banyak Aduh Nah ini kita disuruh isi makanan kayaknya Cac Oh iya iya nih Aku ambil satu lagi nih Nah Nah coba isi Nah mantap Itu katanya udah full Ini butuh apa nih? Bu, kita tuh bisa beli soda disini beli cola ya Cac Eh kok Cac Ini mah enak Bu Ada sirup marjan gak? Gak ada Nah sekarang Cac Aku akan bangun satu tempat lagi Cac Tempat apa tuh? Ya kebun binatang lah nih Maksudnya untuk kotak-kotaknya itu loh Cac Oh iya iya Eh bisa diisi apa aja Bu? Gak tau nih pokoknya aku main beli-beli aja nih Cac Oke Kalau bisa diisi ini ya Bu ya Kuda Untuk apa? Ya aku suka kuda Yaelah sih Cac Yaudah aku taruh disini aja nih Nah kamu lihat tuh Cac Di belakang udah ada tuh Nih Idih Ada giniannya Untuk apa ya Cac? Apa aja bisanya coba Kayaknya sih yang jelas ini untuk binatang herbivora Bu Masa sih? Itu ada tempat buahnya Oh iya Nih aku taruh ini aja Alpaka Oh alpaka Oh Ini lucu banget alpaka Bu Jelas Eh gak bisa loh Gak bisa aku naikin loh Gak bisa orang disini hewan untuk pertunjukan kok Malah kamu mau naikin Gimana sih Cac? Eh ini nih ada kapibara nih Eh gemenya Kapibara ini hewan apa ya Cac? Aku juga gak tau sih Bu Kayaknya di Indonesia jarang deh Aduh bahkan aku belum pernah lihat ya Aku alpaka aja belum pernah lihat beneran loh Wah ini nih Cac Bisa pakai beli Eh kita bisa beli pizza ternyata disini Wih di iya nih Itu dari tadi aku melihat Mereka itu kayak butuh apa ya Kayak kotak-kotak gitu loh Cac Untuk apa sih nih Cac? Kotak-kotak apa sih? Itu loh Kayak tempat barang Oh gak tau Bu Mungkin ini tempat penitipan barang Gak tau juga Yaudah coba kamu beli aja Ini aku beli dua nih Cac Satu dulu aja kali Tuh udah aku buat Alah Untuk apa nih? Ini itu supply crate Oh ini nih nih Supply crate Nah Bener Terus untuk apa Cac? Ini tuh untuk supply makanan Terus kita antar kesini gitu loh Jadi Oh alah Soda sama pizzanya udah mau abis Kita kasihin ini ke mereka Oh gitu Gak bilang sih dari tadi Adeh Kalau begitu ini minuman gak Cac? Minuman? Enggak lah Ini buah-buahan doang Kayaknya kalau air sih unlimited Bu Oh iya disini kan ada airnya Emang gak ada hewan yang pemakan daging apa Bu? Ada Tunggu bentar Aku buat dulu kandangnya ya Cac ya Nah ini teman-teman Kita akan buat dulu ini Kita cari Ini ada yang harganya seribu Aku gak tau ini Apa ini? Kayaknya aku akan coba Buat satu kandang disini yang gede nih Cac Wih kandang apa tuh? Kagak tau juga gua Nih Cac Langsung aja Cac Menurutmu ini apa nih Cac? Oh aku tau Ini kayaknya marmut Marmut apaan? Ini ada buahnya nih Cac Mana ada Cac? Ini bukan marmut ya Ini belum ada juga Hewan yang bisa kita isi loh Oh mungkin ini kali Apa ya? Ini mamut ya? Aduh gak tau Bu Nih aku coba buka jerapah Cac Nih langsung saja aku taruh disini nih Ada gak? Ada Waduh gede banget jerapahnya Cac Tapi jerapah kok tempatnya begini? Ya gak tau ya Ini kan terserah kita mau ngisi apa Hahaha Iya juga Eh kamu itu Kita tunggu lagi Nanti ada helikopter yang bisa turun kemari tuh Cac Wah buat apa tuh? Buat mukulin kamu Ya buat nganterin hewan lah maksudnya itu Oh iya Wah Cac kamu tau mose gak? Mose itu apa? Mos Eh aku tau Tapi bahasa indonesianya apa ya? Yaudahlah ini aku taruh merkat aja disini Cac Tuh Merkat Ini hewan pemakan apa Cac? Anak aku gak liat bentuknya Gak tau Duh tadi udah ada loh Kita taruh Oh ini nih Udah Tuh Cac merkat ini kayak harimau Cac Kok dia kayak pemakan ini sih Bu? Kayak pemakan daging? Aduh gimana nih Cac? Nanti jerapahnya dimakan Iya gimana Bu? Kamu gimana? Gak apa-apa nanti kita pindah Kalau gitu nanti sini nih Kita akan buat Yang untuk pemakan daging nih Cac Oke Nah ini teman-teman Kita akan buat untuk si pemakan daging disini ya Nah kalau kalian liat ini bentuknya agak beda nih Kalian liat disitu ada dagingnya teman-teman Ini baru untuk hewan pemakan daging ya Kita coba liat Apakah ada hewan pemakan daging? Nah ini dia Ada Capibara Ada Antelope Ini gak benar sih teman-teman Ini harusnya Capibara sama Antelope ini Pemakan tumbuh-tumbuhan teman-teman Nih kita coba nih liat nih Antelope Ini kan rusak Nah gak mungkin dia kita taruh di tempat tadi Untuk yang disini Itu harusnya kayak macan gitu ya Kita coba liat lagi Aduh tapi ternyata belum bisa teman-teman Oke kita coba ke muka dulu Ini uangku mana ya? Kok gak ada uangku ini teman-teman? Parah sekali Tadi Uangku dimana ya? Oh kayaknya depan sini ya Kita coba cari Waduh belum ada teman-teman Gak bisa nih Gak ada temanku Eh kok gak ada temanku? Gak ada uangku disini teman-teman Oh itu tuh tuh tadi Baru kehisap teman-teman ya Nah sekarang kita langsung lanjut lagi kesini teman-teman ya Kita akan isi tempat ini menjadi tempat macan Kalau bisa teman-teman Nah kita coba liat Ternyata gak ada Yang ada mose disini teman-teman Mose ini ternyata itu rusak Tapi di bagian Amerika teman-teman Nah dia ini adalah pemakan tumbuhan Nah ini disini kita punya misi Kita disuruh membuat tempat sampah dan tempat donasi teman-teman Kalau gitu langsung saja kita buat dulu Nah untuk tempat donasi disini kita taruhin aja Kayak kotak amal gitu teman-teman disini ya Nah mantap Terus tadi kita juga disuruh membuat Untuk tempat sampah teman-teman Mana nih tempat sampah Sepertinya kayak belum ada disini teman-teman ya Kita coba liat lagi disini gak ada Dan baru ini doang yang ada teman-teman Langsung saja di quest ini kita klaim Sekarang ini tempat sampah Ini cari dimana nih teman-teman Kita coba saja langsung Masuk ke store Waduh kita disini bisa membeli skin-skinnya teman-teman ya Luar biasa sekali Kalau begitu sekarang kita coba buit lagi Mana nih tempat sampah nih Kita coba cari Disini yang ada Cuma tumbuh-tumbuhan teman-teman Disini juga adanya tembok-temboan Dan disebelah sini Ini cuma ada tempat jualan teman-teman ya Nah disebelah sini Gak ada juga Aduh dimana dong Yah gak ada teman-teman gak usah lah ya Sekarang kita akan nyetok dulu barang di tempat pizza kita teman-teman Nih mantap Oke dan disini ini udah full nih teman-teman Untuk tempat sampahnya Abis itu kita coba lagi kemari Ini perlu disetok teman-teman Kita langsung saja setok barang disitu Wah uangku banyak banget disini teman-teman ya Luar biasa Nah sebenarnya Kebun binatang ini tuh bisa kita buat yang lebih gede lagi teman-teman Tapi uangku disini masih kurang Nah kalau kalian setuju Nanti aku dan si Caca akan bangun kebun binatang ini menjadi lebih besar lagi Dan kami akan isi ewan seperti macan Ataupun singa Bisa juga tuh teman-teman Oke teman-teman Mungkin video Bang Boy Si Caca dan teman-teman Bang Boy sampai disini dulu ya Jika ada salah kata dalam video ini mohon dimaafkan Oke see you next time guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax